untuk menandaiku saya sentara bawa boleh cerita nama saya liat kalung saya toh woy silah silah kirim woy kirim kirim bener kirim bener tapi itu memang begitu kadang-kadang orang kasih nama itu lewat apa yang dia lihat itu ya waktu kok pakai kalung monyet itu sampe ini dia bilang i wanna be one thing i don't know why oh isulah aku cakap nama bukannya disini i'm the time to explain and do time all i know time is a fire between watch the town brrrrm itu ada satu WA masuk ingat jangan sombong tetap tenang bagus sekali betul kok kurang tidur berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia aduh ribut capek aduh ribut semua mau bikin apa le mau bagaimana le nona pun belis mahal kakak setengah mati kakak so jaga nona dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh nona pun belis mahal kakak main salah kakak main kakak main kakak main salah bapak mama suruh kakak untuk mundur saat nona cari yang lain semoga bahagia iya kita sudah nggalam semuanya tumbuk tidak usah tidak usah getong bawa penyanyi asli suka banget nge-rap bawa penyanyi asli kalau getong makin panjang ketahuan mantap kalau getong sendiri yang menyanyi kayaknya tidak ketahuan bokeh apa salahnya? kita udah ragukan kita apa dulu kita menyanyi dan pemain penyanyi aslinya Hai kok tidak karena sesuai yang sama dengan Bang Ari saya juga Abdel juga pernah magung di Jogja karena dengan penyanyi asli gue ada ini klip yang mana yang rap yang Fendry Moffu ini bukan itu dia juga rep nih kenakan dulu ini iya ini kita kedatangan silat penap pencipta dan penyanyi lagu kakak main-kak main salah-salah itu syuting di Sumba tuh di Bejawa oh di Bejawa Jawa saya yang di Bejawa Kaptennya di Makassar kan dua orang ada silat penap dan Kapten Purek oh Kapten tuh di Makassar yang pikul-pikul itu kalau kapten-kapten bawa penisi di Makassar tuh bawa penisi bukannya tuh di video klip yang pikul batang-pikul itu saya kan video klip video klip emang kau pernah lihat video klip kaptennya di Makassar bawa penisi tidak usah bawa penisi kapten ini kapten ya Makassar beda juga tidak hanya selalu bawa penisi dia lingkar-lingkar kain di sini juga kapten ya kapten juga pernah bawa Amerika itu kapten Amerika itu kapten Amerika jadi sebentar ini kapten yang pakai ban kapten di sini itu pakai bola itu kapten Tsubasa jadi ini kapten yang mana dia kenapa kenapa dia siapa yang mengangkat dia menjadi kapten jadi itu dia punya nama tuh eh nama asli itu nama Indo namanya Indo siapa dia punya nama aslinya? Indo Indo ya namanya siapa? Indo namanya Indo namanya Indo kan Indo itu kadang-kadang ada punya nama-nama Indo begitu Indo namanya memang Indo Indo? 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 Tidak 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 terus dia kerja di? dia tuh di Makassar sekarang dia studio-studio bikin-bikin lagu oh siapa yang mengangkat dia menjadi kapten? julukan aja julukan kayak dia kayak kita di timur tuh ada samaran-samaran oh ya kan aku akan nama Donek Donek Donek! Brotex! Brotex! Brotex SMP ya? Brasken! Brasken! sorry 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 Brotex SMP SMA Kimbiski Kimbiski siap saya Matex 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 SMP SD Maxwell weheheh kok ada nama sama anak baru? dulu Maxwell yang ballpoint itu ballpoint itu? ballpoint apa? ballpoint? point? penna penna ah Maxwell itu pendemo apa ya? ada pokoknya nama pendemo Maxwell di jalan pemain Barcelona dulu tuh Maxwell itu ah! tanya itu di inter juga dia sempat iya oh iya Lilmeth? Lilmeth itu baru-baru ini ya? baru gua pun nama sama anak Matras? itu buat breakdance abang ngoprol di atas saya kalo tau penama samaan? travel woy waktu SD tidak satan satan SMP baru Mister Satan SMP SMA SMA Mister Satan terus satan Brasken waktu kecil kami rulo Cameroon Cameroon waktu besar Prasken 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 kok sempat kecil luar Rwanda tuh? kakak 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 Zambia kakak Zambia kakak Zambia kalo abang pun nama Samarang siapa dulu? saya tuh nama asli itu Rian kakak Samarang? Samarang Silet Open Up itu dari kecil? kenapa Silet Open Up? kenapa silet Open Up? kenapa ada Open Up? iya jadi begini kakak tuh jadi dulu tuh saya tuh di seminari seminari tuh kayak pesantrennya Frater? kok Frater? iya jadi Frater gitu oh pesantrennya orang Kristen? iya kayak gitu Kristen apa? katolik 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 lah iya katolik orang masrani jadi waktu itu ada kepercayaan disitu bilang yang pake kalung silet tuh dia paling ganteng dia mengakusisi bahwa dia ganteng saya juga mengakusisi diri disitu kan tidak ada yang pake silet silen kau? selain saya hanya saya sendiri yang pake yang kater gitu yang lain tuh yang terlalu besar kater terlalu besar gantung disini tetusunnya penjaga dengan kaki disitu ya capek ya tapi ada temen itu pake kalung juga tapi gantung gigi-gigi itu oh gigi-gigi gigi-gigitaring 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 oh yang satu aja oh iya 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 masih ada penama kita panggil dia gigi juga kan tidak mungkin arman arman tapi kok dikasih panggil nama silet saya bang waktu itu temen-temen belum tau siapa penama jadi waktu main bola sore sore jadi untuk menandai kau udah panggil saya sementara bawa bola tidak tau nama saya lihat kalung saya tuh silet 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 kirim kirim tapi itu memang begitu kadang-kadang orang kasih nama itu lewat apa yang dilihat itu ya waktuku pake kalung monyet itu tapi sebelumnya tancong saya ketemu saya juga itu saya sebat soldiers melawan pols impensi ketemu saat terima Mas, lepas kalung, lepas kalung Tapi sempat dipanggil bang Sempat! Apaman! Akhirnya Itu yang Sempat masuk di halaman depan Harian Kompas tuh Katanya Kompas rasis tuh gara-gara itu Padahal karena Pengen kasih nama aja Maksudnya, dong itu memang sering Jangan begitu Mungkin karena saya dulu dipanggil Tidak, tapi seumur hidup saya Saya tidak pernah liat ada kalung Orang pake kalung Kalung boleh itu jodoh Saya tidak pernah liat ya Tapi kau pake waktu itu mamat Saya liat, oh iya mamat lah Orang pertama Tapi waktu itu dia kaget sekali tadi Dia ambil dimana Yang topeng itu kan Biasanya kalau Dia sudah jalan terlalu jodoh Tarik jembalnya Yang disini Dia pake di lehe Yang mana? Berasanya mau jadi hidup Berasanya Berasanya Topeng boje Jadilah Tidak ada Tidak ada monyet yang pergi Itu berasanya Dia lagi begitu tuh Ditarik loh Terus saya kalungin disini Supanya tidak kemana-mana Saya kalungin Hidup dong Tidak ada Dijenggot 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 ya ini Bodok Bodok Astaghfirullahaladzim 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 Akhirnya dipanggil di silet lah Nah Waktu dipanggil saya Silet Open up? Nah Open up dari mana datang nih Sabar kan Terus Silet open up Silet open up Ini Rian Tapi Tidak peduli Tidak peduli Tidak peduli lagi sama nama Rian Selalu panggil silet Karena kebiasaan tuh Nah Terus Nama open up nya itu Saya ketemukan waktu saya kuliah di Jogja Oh Amang kuliah di Jogja? Saya sempat kuliah di Jogja dimana? Atma Jaya Oh anak-anak Babersari Anak Babersari Rakyat semua situ Angkatan Angkatan saya masuk 2012 Kok? Sepuluh Saya 2012 Saya senior Ya senior Ormat senior Ormat senior Ormat senior Ormat senior Ormat senior Kan dia gak kuliah disitu Kan dia gak kuliah disitu Lanjut Nah waktu saya di Jogja itu Ada kakek saya Namanya itu Aris Batu Aris Batu Batu ini kan Bahasa Inggris kan Batu Kalau bahasa Inggris kan Stone Jadi nama kerennya dia di Jogja itu Aris Stone Oh Aris Stone Aris Stone kayak hotel ya Aris Stone gitu Hotel Aris Stone Hotel Aris Stone Aris Stone emang ada? Aston kali? Horizon Horizon Aston 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 ada satu Horizon Yang kumang siapa? Tidak ada Tidak ada penggabungan ya Hotel Aris Stone Tidak ada Aston atau Horis Stone Kau dapat dimana itu? Hotel 100 ribu kan? Hotel di Monopoly Aris Stone masih tidak ada Di Kupang tidak ada Hotel Aris Stone Tidak ada kakso Tidak ada Tidak ada Timore, Neo Tidak ada Coba saya cari ya Tidak usah cari ya Allah Tidak usah kau cari Aston Aku langsung ke Aston bang sih Ya kali ya Saya lihat namanya itu Jadi Aris Stone Tapi penulisannya itu keren Ar-Re-E-S-Tone 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 Reyes ini pemain Spanyol yang kan Reyes 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 pemain Spanyol Reyes itu dia duet dan Fabregas dulu Jual Antonio Reyes Nah oke Kau tau cuma Juventus aja Aku ini sudah anggap saja ada ya Reyes ini Memang ada Yang tidak ada Tidak ada gue ke Hotel Cuki Mike Tidak ada Anda tadi Tadi juga Masa Syaprianus Buka B-H-U-K-A Oh keapa pengenama lengkap Amat dia gak berarti buka nih marga? iya dia nama suku jadi Cyprianus buka saya pikir bukan bahasa Inggris apa ya? dia dilihatin open, buka open nah open jadi penyebutan silent open up wah ini keren nih buka ke atas menurut ko iya menurut dia menurut saya juga menurut saya juga tapi saya ketawa sih saya tadi tuh melihat kan, baca lirik tadi kan nih, lagu Captain Purek dan silent open up saya kira silent open up ini apa? ternyata nama ada pinggir band begitu mungkin ya? maksud aku, sebentar kenapa kau pede sekali ada open up? biarnya terbuka open up tapi kalo pake nadirnya bagus sih open up silet open up silet open up tapi kayak present silet open up, kayak up naik silet open up prastegu ardur arsat ari kriti nah, kalo tadi sudah ada kalungnya tuh coba ditambah bagaimana jadinya kalo ditambah jadi bagaimana tuh golden monkey itu sebelum kau rap tapi sebelum kau masuk di dunia musik sebelum kau masuk di dunia musik belum nama silent open up ini sebelum kau masuk di dunia musik sebelum masuk di dunia musik kalau kau memang sudah dari lama mamat al-kathiri itu dari kapan itu? dari lahir kok lahir tapi sudah di kasih nama panggilan mamat disuruh panggil mamat al-kathiri al-kathiri marga karena itu marga baru kau taruh baru saya taruh bagaimana ya? iya maksudnya ya saya pake lah jadi inilah mamat al-kathiri karena saya pengen kembalikan itu di akte kelahiran kalo saya punya anak kalo kau emang nama asli juga ya abdur arsyad ya iya kalo nama kau emang abdur arsyad doa abdur rahim arsyad oh abdur rahim arsyad ya makanya dipanggil him kan awalnya itu dia punya nama itu abdur rahim arsyad kan koheres yang bilang kayak abdur arsyad aja tidak koheres bilang ganti aja dur gitu oh anak lama kera anak lama kera dulu terus ganti aja ganti ganti ini twitter ya pake nama aku anak lama kera terus akhirnya saya pikir-pikir ganti apa ya oh ya sudah jadi abdur arsyad itu anda tidak pernah dipanggil teguh? hmm temen sekolah yang tidak yang tidak terlalu deket pasti manggilnya teguh yang cuma liat nama absen liat terus dia tau nama aku teguh prasetyot jadi eh teguh 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 gitu nah kalo aku dipanggil teguh tuh cool aku iya beda beda perasaan jawa nya keluar tuh jawa nya keluar tuh mas teguh mas teguh mas teguh teguh oke mas pras hoho tiyo nah tiyo gak ada lah lakon lu liat tiyo tiyo tidak pernah dipanggil tiyo set setan itu seti marah sih lalu kok pake lah nama open up itu pake nama open up itu kakakak itu berapa tahun sebelum kau masuk ke musik itu saya 2012 itu saya mulai pake nama silat open up itu semua mulai taro nama di facebook lah taro di apa apa yang friendster bukan twitter 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 yang masih gambar burung kok sudah tidak pake twitter sekarang sekarang sudah kira pake lagi makanya dia punya pilihan kata itu apa itu yang waktu itu itu sambil sekarang masih pake pakenya berlaku kenapa jadi kalo friendster kita masuk akak oh friendster sudah dulu banget gitu sudah lama facebook namanya silat open up kaudur abdorame arsyad abang sujud adin maharinga oh gak aneh aneh dulu dulu aneh aneh apa friendster apa sempet main friendster gak sempet saya lupa nama friendster saya kayaknya satria ari ari satria ari satria ari satria saya dulu suka pake nama ari satria kaya ari panggilannya saya ari yang mana nih yang namanya satria adin jadi saya sering pake ari satria blog blog juga saya begitu blog 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 spoternya pasti kopling tuh ya yang itu yang kalo jadi penupang disitu macam kita punya biji pindah di pantai iya cobot kalau blog spot blog spot ari satria juga facebook itu saya pernah pake nama itu ari nama-nama belanda ah ari pan pan talo pan 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 talo pan pan talo Fantalops masih ada tweetnya saya itu yang dia punya CC akun itu Fantalops Fantalops kau pede kok pernah ganti-ganti nama Facebook Alkitri Hanzamu Hanzamuyama ganteng karena anak-anak yang dulu jadi semua teman-teman kau Hanzamu semua saya tuh masih asik-asiknya main Friendster anak-anak itu sudah Facebook semua bikin Facebook sudah bikin Facebook ini lagi baku ganggu rame nih nah akhirnya teman saya satu yang bikin Facebook karena kok kasih kakak tuh kan kok pikir dulu daftar Facebook pakai kakak tuh tidak serius Tidak lah koni daftar Facebook pakai kakak kalung bola kalung motor saya tidak ada saya tidak ada saya nama lurus-lurus aja saya pernah saya pernah saya pernah pras pras double Z tapi praz si kumbang jangan ketawa dong si kumbang itu suku ayahku Oh aku nggak berhak untuk itu bagus itu tapi tapi kasih tahu dong kalau bilang nama suku dong ya kamu ala-ala Iya saya pikir sekarang karang-karang aja plas si kumbang dulu namanya aman itu bagus itu orang ini cepat sekali ya berubahnya ya saya pakai suku Anda jangan ketawa dulu dong orang tidak ada yang ketawa disini ada yang ketawa kita nggak boleh terlalu buru-buru ketawa sekarang ya tolong ya jog-jog aja jangan ada jebakan-jebakan dong kalau seandainya sesuatu itu lucu tapi kalau diketawakan rawan kasih cluenya dulu saya namanya itu saya pras Z nya dua terus saya tambahin sukunya bapaknya saya tapi emang gocak sih emang gocak sih si kumbangnya pakai K bukan pakai G si kumbang kamu bikin-bikin ya bikin-bikin kamu nggak boleh pakai enggak tahu karena bukan-bukan bukan gak tahu ya tapi karena emang harusnya aku pakai suku mamang Oh dari ibu iya cuma karena sikumbang itu keren karena karena saya ngefans sama vokalisnya Burger kill dulu namanya Ivan skambek jadi ada jadi kayak sikumbang gitu oke lah gitu kalau Oh ibumu apa sukunya nah itu tuh Oh pilih yang kalau nggak salah bagus juga Dengar Alka Tiri Dia kenapa tiba-tiba Iya di rumah saya tuh jarang Tidak orang ketawa dia kok lupa iya dia kok lupa kok bisa sih ketawa sih Bisa ramas biji lah banyak pilihan kenapa kamu ramas biji disini aneh betul orang ini Amas-amu biji Lebih aneh lagi Itu Tapi kemudian Siret kok tuh bikin lagu tuh dari kapan kuliah itu Bikin lagu tuh 2013 Kuliah dong Dia kuliah dari nama dulu open up dulu baru bikin lagu Nama eh judul lagu pertama apa? Masih ingat tidak? Pertama kali ditulis Itu lagu hancur bukan main setir tahu lagi lagu judul apa Tapi musiknya mirip-mirip? Tidak dulu tuh saya main lagu-lagu yang mellow Nah ceritanya tuh saya sebenarnya nih Orang belakang layar orang di dalam studio Oh Cru-cru Mixing-mixing lagi lah Vocal director, musik director Macam ini ya macam Ari Ari mana? 420 ya Kan ceritanya dia orang Orang belakang studio Orang belakang studio Iya 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 Orang belakang Robby bukan sih? Ya Ari itu juga Itu kan pembuatan musiknya Ini kan perjalanan hidupnya Oh hidupnya Ini Ari itu jaga studio Ari Kerinting Ari Lesmana Bukan! Ari Lesmana Ari 420 Ia iya iya Wow Lalu Masih ingat tidak kau lagunya? Wah saya sudah lupa Refnya Lupa Sama sekali Siapa tahu sekarang bisa naik Bagaimana kalau kita panggil teman saya Yang dia hafal lagu waktu dia bikin Nanti aja ya Terus 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 kau bikin lagu lagi Terus aku bikin lagu lagi Terus aku bikin lagu lagi Terus aku bikin lagu lagi Biasanya kan Studio aku dalam kos Itu dari beberapa? Dari 2013 kan Oke Kau bikin lagu lagi nih? Bukan bikin lagu sih Tapi Lebih ke Bikin-bikin musik Untuk orang Bikin-bikin musik untuk orang Bikin-bikin musik untuk orang Terus Kau sabar dulu sebelumnya Kau kuliah jurusan apa? Biologi Weh Berarti Belajar temukan Amubah itu kan bermusik Paru-paru Lampu pankreas Limpah Apa judulnya? Kau sus 12 jam Kan mempelajari tentang Gendang telinga orang Iya benar Itu bahan-bahan Masuk Mengutakan Ultrasonic Nah itu Tapi kebetulan Sabnya Kos waktu itu Sama-sama dengan Anak-anak dari Isi Isi Jogja Isi Jogja Isi Jogja Atau Karena kritik sana tuh Mereka tuh kan Di kamar di sebelah itu kan Di kamar itu kan Di pung-pung-pung-pung-pung-pung-pung Pung-pung-pung-pung Bukan bikin musik tuh Kakek Musik punk Musik funk Ya lebih ke midway Emo Emo Midway Emo itu yang kayak apa? Kayak lagunya siapa? Ya La Emo Kalau sekarang tuh 4Evangel 4Evangel FNJet FNJet itu apa? itu alternatif Rock itu beda alternatif alternatif itu kalo kita mau ke Jakarta lewat Beji itu alternatif eh alternatif itu alternatif itu cibubur kalo Midway Emo skar Indonesia itu yang dari Malang itu yang Tokyo Tokyo City Tokyo ada satu band dari Malang coba kasih band yang kira-kira kami tau band yang sudah terkenal yang Midway Emo nih Jerox Jerox Jepang Jelah-jelah rumahnya itu udah aliran kalo makin Mikaron rumah itu Emo juga kan? Emo ini di kalungnya? Emo nyet Emo di kalungnya kan bisa emani loh Mama kenapa kau selalu emo? mo bukan ma emo ni mo nya bisa money kenapa kau selalu menjuruskan kami ke situ? si manti iya yang menjuruskan kami run satu ini kok tidak mau pake kalung emani gitu? itu lebih aneh lagi ngapain di kalung-kalung ini tuh terus? terus? nah tapi waktu itu lagu-lagu Emo itu kayak macem kalo sani dalam film itu tuh dalam film itu kan kayak ada orang bertengkar iya terus masukin pake gitar-gitar Emo itu itu dalam sekali itu beritahu aku cara melupakanmu nah ini siapa nih? seperti kau ajarkan ku dewasa itu Emo tuh itu Emo tuh ya itu Emo nah ini siapa? lagunya siapa? for defense for defense killing me inside killing me inside tapi midway Emo? iya dia kayak midway Emo dia midway Emo tuh kayak kalo Emo-Emo saja itu kan lebih ke screaming iya screaming, punk-punks itu iya kalo midway Emo itu dia masuk juga dengan gitar-gitar yang seharusnya dikasih distorsi iya tapi dia kasih clean clean kalo Arnest tengah jalan ke Emo itu pop-punk iya, midway itu pop-punk iya kalo close head itu pop-punk lalu apa hubungannya midway Emo ini dengan jurusan biologi yang kau pilih? tidak tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya dia di studio banyak mengerjakan lagu-lagu itu dengan teman-temannya yang di cost tapi kami berangkat layak musik selanjutnya nah habis itu saya masuk ke sebelah karena mereka tiap hari kan main-main gitu-gitu-gitu saya bilang begini teman saya saya bilang daripada kamu setiap hari isi masuk gitar terus tekan di komputer masuk gitar tekan di komputer biar saya bantu saya melakukan diri saya bantu dari kau tidak tahu apa-apa? saya tidak tahu apa-apa oke saya kestau teman saya bilang kok kestau saya ini ini tekan di mana-mana ini dia bilang entar pas rekam kau tekan di sini ini kau tekan di sini lalu tiap hari saya bantu mereka akhirnya kena kebiasaan paham paham tadinya kok buta nih buta sama sekali sama sekali kalau nada dia paham kayaknya ada paham mengoperasikannya terus akhirnya setelah dari situ mereka mereka rekam-rekam segala macam itu itu saya yang ibarat katanya itu diproducer lah saya yang di dalam orang studio saya yang atur mereka semasukan kalau macam itu kau kasih masukan begini harus masuk sini mixing mastering itu sampe mixing mastering kau belajar? ngokil loh sampe beli bukunya waktu itu itu mastering itu susah loh di komputer semuanya itu di komputer semuanya di situ loh kok jalan ngebalance-balance semuanya itu semua balancing automation ini yang dimana di kiri ini dimana di kanan dimana di belakang dari main vokalnya tuh main right main left nya semua tuh behind dia punya whisper nya semua di belakang semua main apa? solitaire itu, dia punya whisper pindah ke kiri pindah ke kiri banyak klik dari kartu ini pindah ke kiri itu dia punya kan main dia punya left bahasnya di right bahasnya di left behind itu kartu yang dibuka yang dibuka baru itu behind ya dia punya background kita harus ganti-ganti sip Dari situ temen-temen mereka bilang gini, wah kalau kita punya ini, masukin sama rap bisa nih, orang-orang timur tuh jago rap-rap tuh Ini contohnya nih Bebas Tiba-tiba disini ada botol Dari sini ada botol kamu kalau seandainya punya perangnya jangan kayak kontan Bukan itu aja Umpatan-umpatan mah gampang Anjing kamu anjing Kenapa dua kali anjing Anjing kamu anjing Naik botol geng kalau itu kan memang tidak cek nada anjing, kalau motor, anjing, kayak motor kayak anjing bukan kayak anjing anjing, itu video video arah SD ya PSMP itu di Papua, tidak itu Papua sebelum ada ya? Mereka, ini rap battle satu sudah tidak ada ini kayak ngomong kan? punya celana, sobek kayak anjing maka bodoh tidak ada ribanya dia marah-marah saya sudah emosi dia pakai itu saja maki-maki temannya diantara saya pakai maki timur yang terbaru ada yang dimakai-maki timur yang terbaru kan? ada saja kita nemu kan? tapi kemarin saya paling kita tahu itu saya dengar ada perempuan satu, dia baku maki dendeput teman Kak, bagaimana? dia bikin video klarifikasi untuk dendeput teman dia marah-marah dendeput teman eh kok kira kamu begini nih Kak baru dia tekan satu kali tuh eh ko dasar ko muka lambat muka lambat ini muka lambat lambat ini bagaimana? begini, lu orang lah mungkin muka lambat itu kalau dibangun tidur deh baru lambat dia setengah sadar bagaimana? begitu lambat kalau kita kan langsung begini saja lebih ke muka mesum ya terus 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 naik musuh kaya anjing kalau kaya anjing waktu itu langsung mulai isi-isi rap kok yang isi ini? saya isi rap tapi sembar-sembar saya tidak tahu rap waktu itu isi sembarang-sembarang terus teman-teman beliau begini eh, kenapa kamu gak bikin lagu aja itu udah panggung silet atau varian? udah panggung silet tuh oke, panggung silet suruh mulai jadi teman nongkrong dan segala macam tuh jadi kamu tidak bikin lagu aja saya bilang nanti lah baru bikin lagu waktu itu lagu pertama saya tuh dengan mereka tuh tapi sama sekali saya selalu lupa lagu seperti apa karena memang hancur ada rekaman atau tidak? mungkin? dulu ada, tapi ada di Reverbination oh iya iya dulu tempat taruh-taruh semua anak-anak band itu taruhnya cuma kau lupa judulnya saya sutri tahu judul apa sutri tahu Reverbination tapi itu isi apa rap? saya isi rap itu di lagu kaya seperti Linkin Park punya tuh yang yang satu ini lagi nyanyi all I know time is a fire between Weng, wasita cawa brrrr Kenapa terakhir macam karbukontor ya? Dia terus semuanya ada urusan dengan motor Tadi ngeeng, sekarang brrrr Macam karbukontor Terus kok isi disitu? Isi disitu Berjalan seiring berjalannya waktu, kok kuliah selesai tidak? Atau sudah ban musik? Selesai tuh kakak Selesai Nah, kok masih lanjut di Yogyakarta untuk bikin lagu? Tidak, waktu saya, abis itu saya 2017, akhir Terus 2018 saya pulang Kok selesai ini? Ya, 2018 saya pulang Terus saya bilang, ah ini kalau bawa rap ke kampung begini nih Siapa mau terima musik ini Siapa mau terima jenis musik hip-hop disini Tapi kok coba? Tapi saya coba Berarti jiwa musik sudah mulai lekat walaupun sudah balik ke kampung Sudah hilang nih jiwa-jiwa seminari ini Sudah hilang semua Biologi ilang Parah Membelah-belah kodoks sudah tidak ada mau lagi Nah, terus permintaan dari mama, mama bilang begini Kau ini pulang kuliah yang menganggur saja begini buat apa? Kok PTS PNS sana? PTS PNS Umum Umum Buat pekerjaan PTS PNS sana segala macam Saya bilang, ah mama saya malas PTS PNS Terus saya buka usaha Buka PS Rental PS Rental PS PS berapa waktu itu? 2 PS 2 Rame Anak-anak kecil itu Rame bagaimana? PS cuma 2 Nemo Maksudnya PS 2 Maksudnya PS 2 ada berapa? Ini PS manusia bukan ikan Nemo Ada empat Buta huruf Maksudnya di Indonesia ini Oh, terserba Matematika Sudah Kamalah Oke empat Tapi TV satu Tapi TV satu Empat Empat lah Bang Abdur Gapain sambungin Semuanya 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 Tidak bilang Karena itu ada Ada Enam orang anak bodoh yang main Tapi bukan dia yang di layar itu Terus Samung-samung saja Akini itu Laku tapi Laku Terus Terus Akhirnya saya suruh Malas-malas tuh Buat PS begini Tiba-tiba Ada Tetangga tuh Dulu Dia pernah tetangganya waktu kecil Tapi sekarang dia kepala sekolah di salah satu sekolah Wah pinter bang Jago Nah dia panggil saya untuk Jadi kepala Rabarotrium Di SMA itu Biologi karena biologi nih Karena biologinya Wah Oke Di kota apa? Guru Magang bro Guru Freelance Di Bajawa Guru Magang bro Tidak saya jadi Guru Honor Guru Honor Guru Honor Guru Honor Itu Tiga tahun Dari 2019 Sampai 2022 Coba saya tanya Berapa gajinya Waktu itu Waktu itu awal masuk tuh 700 ribu Oke 700 ribu Satu bulan Satu bulan Satu bulan Satu bulan Tapi tiap hari masuk Tiap hari masuk Kepala Lab Kan saya kepala Lab Tapi seiring jalan waktu kan Kita mulai berubah 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 terus Satu 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 Cukup lah ya Cukup disitu Tapi Awalnya memang Guru Honor Pasti segitu segitu Iya Awalnya memang gitu Nah terus Jadi kepala Lab dan segala macam itu Mulai Biologi-biologi saya kan keluar lagi Terus itu Jadi ada bagusnya tuh Ada bagusnya Tiba-tiba Suatu saat Kakak Seleng datang ke sekolah Kakak Seleng? Kakak Seleng Ini ada fotonya nih Ngapain dia? Cerah deh Mereka ada tour Pakai sepeda tuh Pakai sepeda tuh Iya Tidak-tidak tanggap Bagus Dia ngapain Tidak saya ingat kue Terus Sepeda Saya bilang Kakak Seleng datang cari adik Dia tunjuk saya Tidak usah dibesarkan Lanjut lanjut Kakak Seleng datang kok Cari adik Gila-gila Tidak usah lanjut Tidak usah Nah Ini tahun berapa? Kok Honorary ini berapa? Tiga bulan? Tiga tahun Tiga tahun Berarti pas covid itu Ya Benar Tahun 2020? 2019 Sampai 2022 Kakak Seleng datang tahun berapa? Itu sekitar 2019 kah? 2019 akhir kah? Itu waktu itu Kalo menung-menung berarti Desember ya? Ya Ber-ber pokoknya Belum covid itu? Belum Belum Masih kayak ada rumor-rumur bilang covid sudah di Amerika lah Sudah di mana lah Belum sampai Indonesia Ya Nah terus Kak Seleng datang Terus foto-foto segala macam itu Tiga bulan kemudian setelah Kakak Seleng datang itu saya dipanggil ke TV Di pagi-pagi ambiar itu Buat apa? Kakak Main Salah itu kan tenar tuh di tiktok Waktu saya belum ada tiktok gitu Oh Anda sudah bikin lagu berarti? Sudah Kakak Main Salah itu bikin lagu tahun 2019 awal itu Sebelum jadi guru Sebelum jadi guru Sebelum jadi guru Sebelum jadi guru Bikin-bikin saja disana Rekaman dimana? Disana Itu yang saya rekam tuh Kakak kalo Kakak tau ada satu paketan recording itu Yang mic harga Rp 150 Pop filternya Rp 25.000 Yang BM 800 BM 800 Kau rekaman pake itu? Tau saya BM 800 yang kepala emas tuh Ya 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 Nah itu Pakai itu Itu buat orang yang nyanyi di tiktok itu mah Iya Buat orang yang nyanyi yang Semule-semule Iya kaya begitu Iya ya 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 Pakai awat-awat yang seadanya itu Lagu itu korekaman pake itu? Pakai itu Kokil sih Leng Tapi yang Sekarang kau sudah bikin yang baru toh? Yang bagus toh Yang bagus toh Awalnya pak Saya punya mic itu 18 juta Sudah Emak Berapa lagu? Tidak ada terkena-terkena Ini BM 800 Saya besok beli itu Saya baru dalam hati Ih Angkuh nih teman Panjang bilang Tidak ada hasil Oh Tapi Berarti kakak seleng datang ke sekolah itu Cari kakak? Bukan Dia bikin apa? Cari adanya Satu kali lagi mamat Satu kali lagi mamat Saya tenggang kau Tembus Sekali lagi begitu Saya ambilkan kalung kau ya Lagi dikurung di sana Tarung dikurung ya luar biasa Nah Tapi kedatangannya itu Memang inspirasi Saya melihat Oh ini kakak seleng ini sudah nih Ya ini sudah nih Yang selama ini saya lihat di TV Dia berlaku virut Ini itu Ini sudah nih Lalu musik kembali Terinspirasi lah ke saya dari situ Kok bawa bendera seleng di lab itu? Dia sendiri aja? Dengan krunya Oh Tapi bukan dengan band-band Eh dengan personil yang lain Bukan dengan personil lain Dengan kru yang bawa sepeda juga Akhirnya bikin lagu lah itu ke Kemenchala Saya bikin lagu ke Kemenchala Nah Bikin lagu ke Kemenchala itu Ada bercerita juga Kenapa lagu judulnya ke Kemenchala Karena gagal nikah Gagal nikah Belis mahal Bukan Jadi Ya jatuhnya begitu sih Yang gagal nikah tuh Tapi sekarang dia punya orang itu sudah nikah Oh inspirasi dari teman Teman Oh kalau bikin lagu Lihat dia punya teman Ini lagu Beda 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 Berinspirasi Dari teman Sungkisah Beneran diambilin kalungnya ini Nah jadi Saya bikin lagu itu Bikin lagu itu dari teman cerita bilang Minta belis Mahal Kerbau 10 Sapi 10 Kuda 10 Kudah 10 Kudah 10 Kudah 10 Kudah 10 Kudah 10 Sapi Nah kayak begitu Nah setelah itu Saya bikin lagu Saya bilang begini Saya bikin lagunya Tapi Saya izin di kau Saya ambil kisahnya Tapi kau tenang Saya tidak taruh ke penama Kau taruh ke penama Memang salah juga sih sebenarnya Tidak boleh Tidak boleh Jadi Kau Saya hanya ambil Dia punya kisah saya Sudah Nyanyilah pakai mic itu Waktu itu Alatnya saya itu bang Saya tidak pakai audio interface Ada satu jenis audio interface Yang harganya sekarang 17 ribu Kayak flash tuh Di belakang Oh yang ada colokannya lagi Di belakang merah Berwarna hijau Dicolok aja ke USB nya tuh Masuk ke colokan itu Nyalah Masuk Jadi sementara nyanyi Kalau kakak Untung waktu itu saya mixing bagus-bagus Karena waktu itu Kau jago mixing mastering Ada Ada Makanya tidak lolos penes Kenapa Karena waktu saingan itu Harusnya tuh Waktu-waktu menyanyi lagu itu tuh Itu di belakang ada suara ayam PNS Orang Soliter ya Zuma Ada suara ayam Ada suara ayam di belakang rumah kan Tau kita di kioskkan Sepiara ayam Ya Ya Masuk itu dia Harusnya masuk tuh Ada waktu Bikin apa Pokoro Syukurnya dia masuk waktu Jeda 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 Tidak ambil apa Jadi bisa kopotong Bisa silence tuh Bisa silence Bisa Sebenernya bukan silence Lebih ke fade out Supaya jangan terlalu apa-apa Kok potong Kok giniin lagi Ya Saya pikir dari tadi Kok cerita kakak Sleng datang itu Itulah yang tadi inspirasi Jadi kakak main salah itu Jadi saya pikir kakak yang kakak main salah Ini kakak Sleng Mungkin dia salah masuk sekolah Maksudnya kakak Sleng ini kayak inspirasi bahwa Saya lihat artis nih pertama kali ini Kau jadi semangat Terbakar lagi Saya pengen jadi dia Pengen jadi macam sepertinya Yo Akhirnya kemudian waktu kakak Sleng balik Ini lagu terkenal Lagu itu Sudah terkenal 2019 saat keluar awal itu Sudah mulai grow up ya Sudah mulai grow up gitu Di Youtube Sempat kan waktu itu awal keluar itu kan kami tulis di bagian deskripsi itu Maksim masih keluar video liriknya Dola Baru di bawah tulis Dalam satu minggu tembus 100k 100k maksudnya 100k Kami bikin video klip Lagu barusan 3 hari Sudah 120 ribu Itu kami sudah telpon Ip Joe ini bagaimana sudah kita nih Salah bikin janji Semarang sudah ngangur nih kita Masa kita harus bikin video klip tiba-tiba Bagaimana caranya Nah pas mau bikin video klip Alat-alat tidak ada nih Saya pikir-pikir bagaimana cara dapat Supaya Kapten ada Karena dia di kota Di Makassar kota Dia bisa sewa Sewa kamera Nah ini agak kompat ini Sabar Sebelum kau lagi bikin klip Bukan Dengar kau sedih ceritanya Lalu kau bikin lagu Hubungan dengan kapten ini apa? Nah jadi Tenang Bukan Maksudnya proses lagu ini Nah Jadi waktu itu Lagu sebenarnya Kakak main salah itu Itu bentuknya slow Bentuknya slow Saya bisa izin Boleh 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 Coba sini Dia di Instagramnya saya Tapi saya belum 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 Masih di archive Di Bukan di archive Tapi Di bawah-bawah Di bawah-bawah Langu itu bentuknya pertama itu Tidara nih Bukan bawah situ Bukan bawah situ Bukan bawah situ Sini dur Ini orang makin kocek Jadi Belum sebentar saya Kayanya udah gak boleh bercanda ya Disini ya Kan kita mau jadi musisi Oh iya saya mau jadi musisi Kalau musisi itu harus ku Teman-teman nantikan kami disinkronize Tiba-tiba Lagu belum ada 2025 Nyanyi lagunya siapa Lagu apa Pokoknya kita gak akan naik ya Lagunya Tidak boleh nyanyi lagu orang dong Naik aja dulu Naik Sinkronize 2020 Target kita ya Sinkronize 2025 25 Dan Pestapora 2025 Ini Lagu aslinya ini kakak Lagu aslinya ini Coba sini Kasih kesini Enak slow ternyata Sedih Begini Nah itu bentuk aslinya Nah setelah itu Setelah yang korekam ada ayam-ayam itu Belum Bukan Ini yang ngerekam memang murni jam 3 pagi itu semua harus tidur semua Baru korekam Supaya jangan hilang Kerja jalan dingin Orang sudah tidur ayam Kerja keras Kerja keras Tapi inspirasi mana muncul di jam-jam begitu Ya bener Jangan jauh-jauh dari gitar Kalau lagi ada perasaan kayak begitu Mau tidur pelu gitar? Pelu gitar Suara lubang Suara lubang Suara lubang Suara lubang tuh Nadanya di E tuh Gimana bang? Sresinya bang? Tolong sedikit lagi dong Nah jadi waktu itu Di timur itu ada satu lagu yang viral sekali Itu pukulannya kayak kakak main salah itu Tapi saya belum kakak main salah itu Apa judul lagunya? Judulnya Ukur Gutun Pernah dengar lagunya Ada Ukur Gutun di sana sini Nanananana Cari-cari sensasi Ya lagu itu Nah jadi Saya lihat tuh kapten nih Saya telpon lah kapten Tapi Ukur Gutun tuh Ukur Gutun tuh beat maker nya si kapten ini Hmm Saya mau sama lagunya kakak main salah ini Kayak begitu beatnya Bikin seperti ini Kapten Hippo Nah maksudnya Kapten Purek tadi Kapten Purek Terus Kapten Purek ini Memang ada koneksi dengan kau Teman lama begitu Bukan koneksi Jadi waktu itu Sebelum saya jadi nyanyi-nyanyi begini Saya suka bikin video-video lucu Oke Nah bikin video-video lucu Jadi Kapten ini Kamu baku follow di Instagram Baku follow Saya DM dia itu Tiga bulan kemudian baru dia balas Dari lalu Wah Kapten kok jangan begitu ya Saya lagi di lalu Udah marah Belum kenal waktu itu mungkin Belum kenal Belum kenal Kau DM dia ini Tujuan untuk minta lagu ini di beat Bikin jadi beat Karena walaupun saya beat maker juga Tapi saya tidak tahu bikin beat seperti itu Oke Kok yakin dia yang lebih ahli ini Saya yakin dia yang lebih ahli Akhirnya kok kontak ke dia Saya kontak ke dia Kemudian baru dia balas Kemudian baru dia balas Lembata bos Tapi tinggal di Makassar Tinggal di Makassar Tinggal di Makassar bos Nah Saya kirim file nya Dia bilang gitu kakak bos Nah terus dia bikin musiknya Bikin musik apa itu semua Pas keluar dia bilang Om Zilat ini dia punya seperti ini Dia punya beat kosong masih mentahnya Om Zilat izi suara Mixing memang dari situ Biar saya fokus mixing suara saya disini Kita butuh suara ayam Gampang nanti kita mixi Oke bisa mixing Nah Dari saya nyanyi Nyanyi itu betul-betul murni Suaranya saya itu Itu saya yang mixing supaya Jangan kerja berat dia punya Iya Saya mixing diri saya punya suara Supaya saya mau Keluarnya suara outnya seperti apa Itu supaya sukanya saya Sesuai keinginan engkau Sesuai keinginan saya Saya atur sendiri Jadi saya atur semua suaranya saya Sementara nyanyi itu Bikin apa lah Bagaimana Kukur ayo ada belakang-belakang Betul lah Ada babing Oke Jadi Tunggu dulu sedikit Seperti itu Kau masih ingat kau rekaman jam berapa itu Itu saya masih ingat tuh Setengah satu malam Malam terus Ayam kok masih bangun setengah satu malam Masih kadang Para suang gitu berarti Bukan pancuri ayam Oh pancuri Bisa jadi Ada orang baku naik Ada orang baku naik Ada orang baku naik biasanya begitu Abdur Kita cerita tentang proses dia bermusik Bukan dia punya kampung Ada ayam bilang apa tidak ya Terus Bagian dari proses tuh Kerja keras Kasih keras Baru Itu ayam yang hilang berapa ekor Jangan terus begitu Ada yang suruh Ada yang suruh jangan Oke lanjut Nah setelah itu Baru Pas lagu itu selesai Empat hari atau lima hari Agak lupa Lagu itu Keluar Eh bukan keluar Dia kirim ke kau kembali Lagu itu dia kirim saya Dia dengar Saya dengar Dengar abis itu lagu itu keluar besoknya Kok happy? Pas dengar itu Happy Karena pukulan-pukulan seperti lagu ukur butuh tadi Ya kebayangkan tadi Sesuai dengan respetasi kau Ya yang respetasi saya Nah Lagu keluarnya Buatlah tulisan bagian bawah itu Seratus ribu Seratus ribu Seratus ribu Kami bikin video klip Karena waktu itu Mana ada kontrol-kontrol kami yang seratus ribu Tidak ada Mentok-mentok 30k 20k Tapi begitu seratus ribu Alat tidak ada Disitu loh kau jual alat-alat lab itu Tidak mungkin Tidak mungkin dia jual Semua orang dia tim Pintar sekali Mau fitnah orang Dia baru beli pertama kali disini Kau sudah fitnah dia Saya bertanya ya Tidak ada Tidak ada dia begitu Dia cuma curi uang kantin Oh Kan Luar sampai lab Oh Uang kantin Maaf saya sudah menuduh menjual alat lab Tidak ada uang kantin Oke lanjut Terus itu akhirnya kau jual Babi yang di belakang yang di belakang Tidak ribu terus Berapa? Pakai bikin droglim Eh Itu kambing ya Melky? Saya tahu Itu babi Itu kambing Melky? Tiba-tiba cover acting disini Seratus ribu Seratus ribu Melky Liverpool Fulham 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 Jadi waktu itu abis itu Lagu tuh Kami bilang begini Satu minggu lagu ini Temu seratusk Bikin videoclip Tiga hari sudah seratusk Kami tuh baku telepon Ih coi ini bagaimana kita nih Kita mau bagaimana Suni Ya sudah kita bikin videoclip Sudah kita sudah janji Minimal kita keluar videoclip Kapten bilang begitu Kapten dia bicara begitu Karena Kelingkungannya dia ada kamera Aksesnya gampang Tapi saya bilang Saya mau ambil di mana kamera ini Waktu itu saya punya hape masih Oppo Oke Aduh kamera dia kabur Tuhan Kabur kemana? Ya sudah Jadi dia punya kamera Kameranya saya juga aduh begitu Sudah lah Akhirnya saya pikir-pikir bagaimana Nah teringatlah saya Ada saya punya kakak Dia pernah beli kamera waktu itu Tahun 2000 Saya sudah lupa itu Kamera besar nih Yang 720p kamera buat di TV TVRI begitu tuh jaman-jaman itu, yang tidak full frame tuh jadi bagaimana caranya ini, saya bilang sudah hantam sudah, bagaimana kita satu-satunya yang terbaik ini sudah nih di Bajawa yang kau bisa akses iya yang saya bisa akses waktu itu kamera lain mungkin ada, tetapun kau tidak kenal nah jadi pake lah itu kakak itu yang kau pikul-pikul batang pisang jadi pake kamera besar itu yang ini video klipnya, kakak lihat video klipnya oh ini lirik? itu liriknya liriknya aja 46 juta yang nonton iya itu salah satu saya loh tidak bertanya ya tidak semuanya salah satu saya mama oh yang ini oh ini pake kamera itu coba kita lihat kualitasnya oh iya cuma oh bisa, karena aku premium sorry ya, jadi bisa 1080 ada premiumnya 79 ribu ini bisa tuh tuh 720 itu kayaknya merek resolusi itu ini kok yang pasir iya cocok tidak lah gendutan ini kayaknya gendutan ini dur saya inget apa video klip ini ini nih tolong nanti kopirat nora sama tuh tolong nanti kopirat yang mana? kapten itu yang abis itu? tepi merah itu kapten Andre, Andre Taulani Andre Taulani kenapa Andre Taulani peci merah, peci merah sorry ini dia sudah tinggi makasar tapi lumayan lah ya cuma di depannya aja karena kena malam tapi belang bro antara gambarnya dia dengan gambarnya ini belang itu di grading yang satu lagi udah dipaksa grading tapi tidak bisa itu tidak ada harapan tapi ya sudah respect respect tinggal menuhi janji banget coba kita lihat berapa yang denger 8,7 juta dengan kamera begini kasih keras kerja keras walaupun ini tidak ada lighting tapi kan ini tidak ada lighting langsung saya tembak sudah siapa yang ngerti soal lighting waktu itu? PLN 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 juga mati PLN juga mati PLN juga mati PLN juga mati jadi gue mau syuting dimana ini nanti saya ambil pasir tapi gue pikir-pikir itu pengen dilihat ya apa ini jadi kalau kita mau bayar uang listrik itu bayar cukup setengah setengah beli lilin memang tuh jaga-jaga tuh nah abis itu nah setelah itu jadilah itu video klip jadilah itu video klip ketika video klip ini muncul itu yang di lirik sudah berapa juta? hmm saya ingat tuh waktu di video klip ini muncul di lirik itu sudah dua puluhan lebih juta eh lama juga berat deh sampai kau penunggu janjinya kau lirik di lirik lagu ini pas tidak sampai berapa bulan itu baru bikin video klipnya hmm saya baru bikin video klip itu sudah dua puluh dua juta lebih itu yang liriknya tuh oooh baru keluar video klip tuh ini dari dari empat kelapan juta orang yang dengar dari ini lagu saya yakin dua puluh dua puluh dua jutaan nya itu operator-operator acara joget bisa jadi sangat-sangat ke desa buka buat acara joget putar langsung dari youtube saja iya 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 gila terus abis itu dipanggil lagi ke Jakarta itu dipanggil lagi ke Jakarta dipagi-pagi ambian ya pemelidari itu tahun 2009 tapi sama tapi sama saya belum itu saya waktu dengar pertama kali ini saya mau tanya kan kau yang mixing kau dengar Kapten Purek saya waktu dengar pertama kali pas saya belum rev itu siapa yang mixing kau ada sopi COD nya disitu itu ikan itu itu ikan makanya saya bilang tadi ada 79 ribu premium kau tidak akan lewat itu ya itu bukan bagian dalam lagu begitu loh Dur aku suruh Mama tampar kau potang kayaknya kau butuh sih siapa aku kasih sehat siapa tau siapa tau ada mixing yang tiba-tiba oke lanjut ke pagi-pagi Ambiar kau diajaklah main kesitu main kesitu akhirnya saya masih inget waktu malamnya itu sudah turun belum buangnya sudah 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 tanya saja itu tiket cuma saya kenal sama ini nya gak kenal nah waktu itu kan lagu 2019 tetapi 2020 akhir baru lagu itu boom lagu itu kayak rame gila karena ada orang Ambon yang lip-sync di tiktok itu saya berlupa yang laki-laki ini yang laki-laki ini Pramugari Pramugara Vicky Salamor itu penyanyi kakak itu penyanyi itu jipi adalah pokoknya gitu abraham eh Valentino Rossi bukan bukan itu utali abraham lincoln bukan 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 nama siapa saya lupa ada penama Ami Abraham saya lupa ada penama dia lip-sync dia lip-sync boom sudah dari waktu dari panggil ke TV banyak orang komen bilang panggil juga penyanyi asli panggil juga penyanyi asli penyanyi asli nah disaat itu kok kerja apa? saya guru disaat itu orang bilang panggil penyanyi asli itu kok masih menggantungkan kehidupan di guru tidak ada off-air off-air tidak ada untuk isi acara guru biologi waktu itu guru saya guru di lab oh guru di lab iya ahli lab gitu kan kok punya lagu booming tidak ada yang panggil datang menyanyi demo acara tidak ada pemasukan selain dari adsense youtube no tidak ada bertahun-tahun itu satu tahun satu tahun tapi setelah itu baru banyak kok dipanggil nih lah trans 7 datang datang perasaan bagaimana? waktu amyarlaya amyarlaya amyar 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 masyai salahdrius disini ya Oh, ini perasaan. Betul juga sih, Abdur. Ambiar juga bisa maknanya terlalu senang. Ambiar sekali perasaan saya karena diundang-undang. Brebes mili. Terus di-terpon sama waktu malam itu sebelum dipanggil, di-terpon sama Kapten. Weh, silah ya, T. Kenapa nih? Ini dari TV-nya ada telepon nih. Kita mau ke-pagi-pagi Ambiar. Saya bilang, Kapten kau cek dulu. Itu sama orang tipu-tipu ke apa? Kau tidak percaya? Tidak percaya tuh. Masa kita disini orang panggil ke TV ini orang salah tekan atau bagaimana tuh? Kau seserius, kamu bisa lihat ini baru-baru ada video klip. Eh, video klip lagi. Video call. Video call maksudnya. Ada video call. Ke Kapten? Ke Kapten. Bukan ke saya. Karena lagu itu kan di-uploadkan di LHC. Channel-nya? LHC, Lembata Hipop Community. Nah, jadi ke Kapten. Jadi Kapten kasih tau saya segala macam itu. Saya tidak percaya awalnya. Masa iya TV panggil kita nih, muka hancur begini baru. Tidak cocok. Masa iya TV tidak cocok. Akhirnya, serius om siat ini? Ah, coba cek lagi. Saya bilang, sebelum itu kalau ada mereka panggil kita tiket ada masuk ke Jakarta, baru benar. Kalau selama tidak ada itu, tidak mungkin benar itu. Kalau begitu, sekarang kau kirim KTP? Kirimlah KTP. Kirimlah KTP. Didaftarkan pinjol lah. Saya bilang begini. Buat KTP. 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 Tiket masuk. Tiket masuk. Ini besok pagi jam 11 seharus berangkat karena acaranya hari Kamis. Langsung penerbangan dari Bejawa. Penerbangan dari Bejawa. Pagi-pagi ambil itu kan hari Kamis. Jadi besok pagi hari Rabu ini saya harus berangkat ke Jakarta. May tua sudah tidur, saya sudah nikah, May tua sudah tidur di dalam, saya lihat begini, saya merinding itu, woi benar tidak ini nih saya kasih tau May tua, saya lihat tiket nih, benar besok jam 11 pagi saya harus berangkat ke Jakarta nih, saya kasih tau May tua, May tua sudah tidur Pai, Pai itu kayak sayang, Pai bangun bangun bangun, kenapa kau nih, ini saya harus ke Jakarta besok nih, kau kurang tidur kan Tidak ada support, tidak ada support, jawaban-jawaban perempuan timur Ya hal di luar lo juga lah, kenapa tiba-tiba besok ke Jakarta Ini barusan cari kamera buat bikin video klip, saya susah tiba-tiba Jakarta Tiba Jakarta, kok kurang tidur betul sih May tua kan tidur, kan begini tau kan, saya bilang gini, saya bangun bangun bangun, sampai besok mau ke Jakarta, kok kurang tidur Saya bilang, eh benar, saya coba saya badan dulu, eh saya mimpi itu bagaimana ini, saya sakit juga nih Saya bilang gini, ini kau bangun bangun bangun, kau lihat ini tiket ini, kau yang kurang tidur ini Iya sih, karena dapat kasih bangun, yang kurang tidur Ini aku lihat ini, ya sudah saya tidur lagi Dia bilang, eh Sinius kak ya, ini bagaimana kita siang hari malam hujan-hujan terus tidak ada matahari, kau pakaian bahasa semua Sampai bagaimana suruh kita nih, akhirnya kami dua sama istri itu malam, pakaian-pakaian yang, itu aku cuci, tapi masih lembab, belum kering tuh Kaka semua itu plastik merah, plastik warna merah tau, baru tau dalam koper, sampai disini baru saja jemur semua disini Di Jakarta waktu itu dikasih hotel semua itu? Dikasih hotel, waktu di Mampang Prapetan ini hotel Aston, bukan? Amaris Bukan itu, apa Aston, Aston, bukan? Saya akan cari ya, saya akan cari ya teman-teman Masih hotel, kalau sampai tidak ada, saya akan bikin itu hotel Saya kasih nama Aston Sudah, sampai disini, ketemu mereka, Ivan Gudawan mereka, Ruben Onsu mereka semua itu segala macem itu Ada Dur, Aston Dur Bagaimana? Jakarta, Bro Hariston Hariston Wah, iya makanya, macam makanya, kayak Udah sudah sekarang merasa benar, Rubi Adam, padahal dia tidak tahu itu kok Ya kalau itu Aston, tapi sebenarnya tadi Terus, bagaimana? Akhir sudah, masuk disitu, ketemu ke kakak Ruben Onsu mereka, ke Dewi Persik Hmm, ke Dewi Persik, terus Di backstage? Ya, sampai di dalam mereka juga host tuh Iya, iya Akhirnya seperti biasa, begitu-begitu masuk TV Tanya-tanya, Kupu aktivitas apa? Kupu jelaskan sebagai guru, gitu-gitu Disitu pertama kali saya lihat, pertama kali seumur hidupnya saya itu Satu Facebook itu, yang saya punya berana-berana itu Omong tentang saya semua disitu Panggilan ada 60 ke 7 panggilan yang tak terjawab Kupu hati langsung Saya bilang begini, ini sudah kamu habis semua Wess Luar biasa Tidak, percuma kerja pras Nomor baru masuk, ada yang screenshot, ada yang tanda di Instagram dan segala macem Kuter Harus kali Berarti itu job pertama ya? Pertama Itu untuk saya pertama kali Kuter Harus kali Kuter Harus kali Kuter Harus Belok pengadur, belok pengadur Kuter Harus Kuter Harus Tapi Kapan terkadang kita ketemu orang tua? Wih Ini bukan berarti bagi Amder ya Saya curiga ini Saya curiga ini Saya curiga ini Enggak ada Enggak ada Tidak ya? Ada monyet Kalau punya dia itu Tidak ada Nah Setelah begitu kakak Jadi lihat Panggilan tak terjabah Yang selalu Wih Bagaimana sudah ini Tiba-tiba dapat satu WA masuk Maituah Ingat Jangan sombong Tetap tenang Bagus sekali Betul kok kurang tidur Tidur Masa hitam Masa hitam Tersadarkan Ya tersadarkan Maituah bilang begitu Ini berkat nih Harus pegang Itu koden kapten yang datang Saya koden kapten yang datang Bikin Amjar Bikin ini Di pagi-pagi Amjar Isi menyanyi disitu Menyanyi Isi acara Isi acara disitu Kalian diinterview Iya diinterview Dan itu hanya satu lagu itu Hanya kakak main salah itu Kenapa emang? Emang biasanya itu satu lagu Saya kira Menyanyi dua lagu Menyanyi dua, tiga lagu Biasanya ada closing kan? Itu baru maju dengan satu lagu itu saja Maju dengan satu lagu itu saja Habis itu off air banyak tuh? Wah habis itu off air mulai Off air, off air, off air terus Tiap minggu pasti jalan Tiap minggu pasti jalan Sampai kepala sekolah saya izin Kepala sekolah saya jadi takut Karena segan Karena segan Terlalu sering Tapi mereka support Mereka support Tapi kayak Sekolah apa namanya? SMA Negeri 1 Golewa Terima kasih banyak teman-teman SMA Negeri 1 Golewa Sudah memberikan Ruang untuk talenta ini Untuk bisa tumbuh dan berkembang Karena Kalau tanpa kebijaksanaan Dari teman-teman disana juga Bisa jadi Dia malah tertekan dan Terhambat juga Kehilangan ini Akhirnya Akhirnya diangkat lah jadi PNS tuh? Bukan Oh? Kan dia tidak jago sendiri deh Sempat PNS Tetap dia ya Tetap dia ya Yang angkat orang jadi PNS bukan solitair ya Lu pikir tesnya PNS itu kerja solitair Tidak Saya belum ikut Kan kita tidak tahu ya Durya Saya belum ikut jadi tidak tahu Nah akhirnya tuh Zuma boleh Nah kalau Zuma tuh Baru bisa tuh Malah jadwal off air Malah agak banyak Akhirnya saya jadi takut untuk izin Di sekolah Tidak enak juga Karena beliau yang ngajak dulu Untuk di lab Benar Jadi Bukan soal sebenarnya aman Tapi Kayak kita tidak enak hati Teman-teman honor toh Betul betul Kalau silet ini Kenapa dibolehin Kenapa saya tidak Ada kecemburuan takutnya Ya takutnya Akhirnya kau Akhirnya saya resign lah tahun itu Mengandurkan diri Dan mereka tidak apa-apa Maksudnya happy-happy juga Dukung kompuk kasus Kayak Karir Kasus Yang kita belum tahu nih Apanya dia Mereka dungguin karirnya Selanjutnya Saya kalau dia muka-muka Dia mulut di otak aja Pasti kasus Tidak mungkin karir Jadi Mereka dukung kompuknya karir Benarkan Abis itu pas Saya resign Masuk bye-bye tau Keluar juga bye-bye Setelah sampai di rumah Terus metode belom begini Sekarang kau fokusnya di kopun studio Pekerjaannya Kau cuma ini Sekarang ini sudah Dari situ tuh YouTube sudah mulai adsense Artinya Sudah kerasa Sudah kerasa dia punya Membantu perekonomian lah Perekonomian Sangat Bukan sangat Agak baik lah Tapi tetap masih tinggal sekarang di Bajawa Masih tinggal di Bajawa Dan metwa masih di Bajawa Masih masih di Bajawa Kemarin Sempat mempindah ke sini Pindah ke Jakarta sini Hanya Metwa dia PNS tuh Jadi 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 Pengabdian tuh Minimal pun sekarang aturan baru 20 tahun Bisa dipotong setengah 10 tahun Nah itu baru jalan tahun ke 3 Oke Jadi tetaplah Mengkorban lah Makanya saya bolak balik Bolak balik terus Tapi Kau waktu kesini Ayam Nimbabi aman disana Aman Aman Mungkin dia harus angkut bawa kesini dong Siapa tadi butuh musik-musik background ya Yang Untuk dia Semasuk Di Jakarta susah Ambil betul lah sih Kalau tiba-tiba ada ayam Nimbabi di belakang Di Jakarta sudah susah Getong Ada suara ayam sudah susah Berarti Berarti dengan satu lagu itu Banyak banget mengangkat Semua impian kau gitu Bahasanya tuh Mengubah saya punya hiduplah Gara-gara Teman yang punya kisah ini Dia dimana sekarang? Sekarang dia sekarang sudah jadi Perangkat desa Oh Dia kehidupan baik juga Sunika Sunika sudah jadi perangkat desa Dia sudah menemukan belahan hati yang terima dia apa adanya Benar Dia tuh yang bagian tiap bulung Bagai-bagai raskin tuh dia tuh Gepala bulu Oh dia ini Dia punya perkat begitu ya Jadi dia sebagai tangan untuk ambil dari ini Kasih kepada orang-orang yang mau Siapa namanya? Kalau sekarang tuh Namanya dia bernama tuh Eh Sudah boleh sebut? Sudah boleh sebut? Boleh Boleh Dia sudah Karena lagu sudah bagus Ini segala macem Dia relaka Tidak apa pada penama-penama Jangan 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 Tapi tadi hampir kau sebut Makanya saya tanya Tapi kalau samarannya Marvel Samarannya Marvel Marvel Oh nama aslinya mamat itu Bukan Marvel Sam Maxwell Marcel Maxwell Kalau aja berarti Kau punya apa nih Mau diubah untuk tangan Tapi setelah itu kau banyak bikin karya lagi Banyak Apa-apa aja lagunya Banyak sekali Bisa kau sebutkan siapa tau orang Ada setelah kekemen salah tuh abis itu Ada yang lagu-lagu sejenis ya Jenrenya berarti genre acara Jenrenya acara Nah jadi lagu itu ya setelah kekemen salah itu ada disitu Matu Maja Matu Maja Makin Tua Makin Jadi Gas Sedikit tuh rap ya Makin Tua Makin Jadi Makin Tua Makin Jadi Itu Sampai Sumpah Umur begini Yeah Makin jadi Makin jadi Makin menjadi Petua Keladi Macam begini Susah Dicari Lagu Kedua Lagu Kedua Lagu Kedua Lagu Kediga Lagu Kediga Lagu Kediga tuh yang Arti yang Tambah Gaga tadi ya Ya, oke. Sepe enak lagunya. Saya pengen tanya dulu. Setelah kau sudah begini, kau pernah tidak kembali ke sekolah seminari dan menyanyi di situ? Pernah. Alhamdulillah bagus. Luar biasa. Saya pernah kembali ke sana itu karena waktu itu mereka panggil saya. Mereka bilang tolong isi acara dan memberikan motivasi untuk adik-adik. Bagus. Saya pulang ke sana. Keren. Kau menyanyi di sekolah itu? Menyanyi di situ. Dengan kalung silet itu. Dengan kalung silet itu. Masih ada? Tidak ada, saya boleh kembali waktu itu. Demi memorabilenya itu. Demi memorabilenya itu. Keren. Keren. Tadi pasti kau bertanya itu bercanda. Tapi ternyata dia betul-betul. Betul. Betul. Karena saya membayangkan misalkan di gereja. Dengan menyanyi yang begini. Keren sekali dong. Bukan anda tidak cari bapak yang ambil pisang di kapal. Beda ya. Sudah beda. Sudah beda. Saya mau tanya nih. Sepertinya beberapa musik-musik kau itu banyak. Tiba-tiba. Tiba-tiba lari kayak ambil pisang di kapal. Iya. Hanya kayak begini biar ini saja. Biar kau jelek aja. Iya. Bukan kayak kau yang. Bagu nebut pisang di kapal. Pagi-pagi ambil ini boleh lanjutin. Boleh. 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 Eh Igun diambil. Igun diambil. Ya udah. Ya udah emas. Gue gak suka deh sama Ruben kayak gini deh. Lu kenapa sih Ben? Apaan lu? Kaga suka banget sama gue dah. Santai, santai, santai. Eh lu persih, diam lu ya. Eh gua. Oh lu deh persih. Gua ngga 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 ya. AYE. 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 Lu siapa ya? Lu siapa ya? Lu siapa ya? Boleh ini dipake di bajawa. Eh. Eh saya mau nanya. Kayaknya beberapa lagu kau tuh banyak terinspirasi dari daerah Minang. Ya benar. Eh kok bisa kau tau? Hah? Loh. Kau semen syuting nanya tadi. Benar, benar. Karena itu tidak bisa gini, gini, gini. Ini realita semuanya. Realita. Terus? Karena di Jawa atau di Flores itu. Kita tuh kalo mau apa? Pesta-pesta itu pasti lagu Minang yang bukan nomor satu. Betul. Saya sudah bilang ke Pras. Pras tidak percaya. Kita tertiga sudah bilang ke Pras kan? Pras tidak percaya. Top chartnya tuh di Flores. Top chartnya. Lagu lagu Minang. Dandut yang bikin orang joget itu dangdut Melayu justru. Bukan dangdut Jawa. Kutambarendo. Kutambarendo. Nangka batu yang saya baburu. Sanat sanat nanat tuwo tuwo. Nananana nananana nananana. Nah itu lah. Ya ampun itu. Apa? Laca. Laca. Video clip. Oke. 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 Siap. Oke. Dibin versi.. Bikin versi cepat ya? Siap siap. Siap. Oke. Terima kasih pemirsa dari Sabang Sublimer Oleh Yang telah menyaksikan Ini adalah kolaborasi perpaduan budaya yang sangat luar biasa Sebentar, saya mau nyampaikan dulu Sebelum kita pulang masing-masing Pokoknya sabar ya, kita harus jadi musisi Nah itu dia Kenapa kita undang silet ke sini Dia sedang mempersiapkan sebuah Maha karya untuk titik kumpul Kita akan menyanyi Pokoknya begini Kita akan diundang ke seminari Tidak bukan itu juga tujuan kita Dia diundang ke seminari karena dia sekolah seminari Tapi kalau ada undangan dari seminari Kita tunggas Kita tunggas ya Saya musisi ya Mungkin yang pertama mungkin Hammer Sonic Dimana orang semuanya lagu-lagu rock Kita berjogel Atau tidak minimal Mungkin salah satu juga yang bisa kita incer adalah Kapi Bajawa Bajawa Saya tidak mau lagu ini keluar Saya mau diundang di pagi-pagi ambiar Kita semuanya berempat Saya belum pernah di pagi-pagi ambiar Ruben Ansi tunggu kami di situ ya Kita akan menyanyi Saya bisa menangis Saya bisa menangis Saya bisa menangis Begini, begini Kalau misalnya kita sudah bikin lagu nih ya Tidak peduli dengan pencapaian di Spotify Kita sukses Kalau itu lagu sudah dipakai di pesta-pesta timur Kalau sampai pesta-pesta timur lagu itu sudah diputar Kita sukses Tapi menurutku bridgingnya tidak bisa langsung ke pesta-pesta timur Pagi-pagi ambiar dulu Dia saja 60 telpon Di Facebook rame Ayo kita keluar lagu ini Saya kasih ke orang TransTV Kita bikin lagu Kita bikin lagu, titik kumpul Berarti dengan ini Dengan ini Kami menyatakan Donek Band resmi dipentuk Donek Band Resmi di Donek Band atau titik kumpul? Donek Titik kumpul aja Orang tanya terus tuh Donek Band mana kapan nih Ini kan resmi kita Kenapa nama? Oke, Tikum Band Iya, Tikum Band Tikum Band Saya gampang sih di lobi Iya Nama fansnya Baku Tikum Baku Tikum gitu Bagus Baku Tikum Baku Tikum Inilah saksi kalian ya Iya Kita akan bikin Apa nih Baku Tikum Dengan ini resmi Donek Band bubar Dan digantikan dengan Tikum Band Baku Tikum Tikum dia Baku Tikum Tikum dia Oke, mantap Kita tunggu lagunya nanti Bang Silet Jadi kita akan menyanyikan di pagi-pagi Ambiar dulu Pokoknya saya akan beli mic sendiri ya saya Saya beli yang emas tadi tuh Harga berapa? Sekarang 300 ribu dia punya Kamu bawa-bawa itu terus Pokoknya saya tampil di mana-mana mic saya harus sendiri ya Pras ya Iya Saya tidak mau tau Sorry, saya harus balik dulu ya Kenapa? Saya punya istri bilang saya kurang tidur Weh, Anda mau sukses tuh Anda mau sukses tuh Habis ini Eh, teman-teman jangan lupa KKBos Tanggal 29 Agustus 2024 di seluruh bioskop Jangan lupa Tiket kontra show teman-teman Sudah bisa dibeli di abdorarsha.com Eh, Bang Abdur saya mau tanya Untuk kontra show ada donasi lagi tidak? Masih mau kasih tau Masih mau kasih tau Saya pukul gue Saya pukul gue Tidak ada Saya balik dulu ya Donasi bisa di PPTC teman-teman Saya mau ngambil ayam dan babi tadi berisik sekali Teman-teman jangan lupa nonton KKBos KKBos Tahun 29 Agustus Sama digital downloadnya saya juga ilmu tambah-tambah sedikit Oke Thank you Ya Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi Bahagia Abduh Jangan ajak dulu Cabar cabar Ribut Capek Aduh ribut semua Sampai jumpa.